Bersama Beacukai Bandara Soekarno-Hatta kembali gagalkan upaya penyuluh depan narkotika lewat jalur udara. Tiga orang calon penumpang tujuan Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap petugas karena membawa 2 kg sabu dalam sepatu. Ini melengkapi penangkapan jaringan sindikat yang sama di berbagai wilayah di Indonesia dengan total barang bukti sabu sebesar 50 kg. Kita juga menelusuri keberangkatan mereka kemudian pada saat tibanya di tempat tujuan termasuk juga ciri-ciri fisik dari barang bukti kemungkinan besar ini satu jaringan. Yang di Medan dan yang di Kalbar itu juga kita melihat ada kemiripan terutama dari barang bukti baik kemasannya maupun bentuk fisiknya.